Intro Hai teman-teman PSK Podcast sama kita selamat datang Dan enjoy karena hari ini Kayaknya perbincangannya akan agak serius Karena ini adalah sahabat lama saya Yang sepertinya ingin menggeluti dunia baru Aduh Kita sapa bareng-bareng Evan Marvino Halo Wow Van ini episode perdana nya PSK Oh iya Doain ya mudah-mudahan di podcast bisa jadi sesuatu Amin amin PSK itu podcast sama kita Oke mungkin lu kepo kenapa sih harus PSK Jadi gini kan PSK itu kan kita tau kayak Apa ya kayak kesannya jorok Kesannya kayak kok gitu sih namanya gitu kan Cuman gue sama Gue setuju sama kreatif gue yang ngasih ide Pernah ada orang lain Bikin konten namanya bukan PSK Pokoknya nama hal lain juga yang Berbau-bau seperti ini Menjurus Terus pastinya kenapa sih lu bikin nama konten kok kayak gini Terus si orang itu menjawab Supaya stigma dari nama tersebut tidak lagi kotor Betul Gitu jadi si orang yang menginspirasi kita ini komedian Gitu jadi dia pasang nama yang jorok untuk konten yang lucu Jadi let's say anak kecil Agak nyasar gitu ya dengan keyword itu Mudah-mudahan yang keluar bukan si gambar tersebut Tapi si konten lucu itu Terus gue bilang wah kayaknya sangat menginspirasi ya Yaudah kita bikin deh podcast sama kita Gitu PSK kan juga kalo kita buka Mungkin di Google serem ya keluar ya Mudah-mudahan nanti ketutup sama ini Bener-bener Oke back to topic Evan Marvino Gue kenal sama Evan Mungkin kenal banget bangetnya itu Project kita Putri Untuk Pangeran Betul 2020 Percayalah gue yakin gue sama Evan Pasti udah pernah ketemu Pernah berpapasan Pernah casting bareng mungkin Tapi kita gak bener-bener ngobrol Van Gitu Ketau oh itu si Andres itu si Evan Udah sesimpel itu Tapi bener-bener gue kenal Evan Bener-bener kerja sama Evan Sampai detik ini silaturahim masih terjaga 3 tahun Kenapa? Gue kaget Lu posting Part time Oh part time Iya Apa ya? Boleh disebut gak sih partnya? Eee Boleh Akhirnya Evan bergabung sama Perindo Sama Bapak Haritang Nusudibio Alasannya kenapa Pertama Gue sendiri masih berdiri di Bawah nangun MNC Group Yang kebetulan kan masih dipimpin sama Pak Hatte Oke Nah disitu beliau punya partnya Perindo Ya ibaratnya Kenapa gak sih kita Sebagai anak muda Berpolitik Dan juga pengasih Apresiasi kepada Teman-teman di luar sana Rakyat di luar sana Kalau Selama ini kan ibaratnya Mungkin orang-orang dewasa Atau orang sudah berumur yang bisa berpolitik Dan dengan segala pengalaman Tapi kenapa gak sih di jaman sekarang ini Anak muda Dikasih untuk Dikasih tempat Untuk menyalurkan ide-ide politik Dan juga gagasan-gagasan Yang emang Anak muda juga bisa loh Memimpin bangsa ini loh Dan beberapa Akhir ini juga kan Kita lihat di media sosial di TV Atau dimanapun Kalau Ada kok ketua umum partai Yang masih muda juga kok Dan bahkan sampai sekarang juga kan ada Calon Wakil presiden yang masih muda juga Sangat muda Sangat muda Jadi gak ada kemungkinan kan Untuk kita sebagai Anak muda ini Meneruskan gagasan-gagasan Yang terdahulu itu Yes Gak ada salahnya lah ya Gak ada salahnya Memang selama ini politik tuh terkenal Sama orang yang sudah agak bapak-bapak Atau agak ibu-ibu gitu ya Nah Gue setuju sih Sekarang tuh banyak banget anak muda Yang terjun ke dunia politik Dari entertainment Ataupun non-entertainment Tapi gue pengen tau Trigger awalnya Lu berpikiran untuk Atau kesempatan awalnya dulu deh Kesempatan awalnya dulu Kok bisa akhirnya Bergabung sama keluarga Perindo Itu dari mana? Apakah dari MNC Group juga? Atau dari manager? Atau apa? Awalnya sih interest dari MNC ya Karena tempat MNC Picture? MNC Group MNC Group Karena kita bergabung di entertain itu Di bawah nauan MNC Group Jadi ya Mau gak mau Yang tadi gue bilang Gue Mau gak mau harus Dan juga Kebetulan emang partai tersebut Emang partai yang Menurut gue Gue percaya saat ini ya Dan semoga keterusannya Gue bakal ada di titik itu Dan kenapa alasannya Tentunya masih Tanya-tanya juga sih Gue Apalagi Sekarang gue udah berkeluarga Otomatis saat ada tawaran itu Gue coba Ngomong dulu sama istri Ngomong sama keluarga Gimana sih tanggapannya Kalau Yang biasanya gue di entertain Tiba-tiba Gue harus beralih ke Dunia politik Yang sama sekali gue masih buta dong Tapi saat tawar itu Gue coba Ngulik lagi Ngulik lagi Gimana sih dunia partai itu Gimana sih cara kita Untuk Bersosialisasi Cara kita untuk Menyampaikan ide-ide kita Cara kita untuk Meyakinkan kalau Ayo dong Pilih saya gitu Dengan ini Dengan itu Dengan ini Dan semoga Gue mau ngasih tau juga Wakil rakyat itu kan Banyak tahapan ya kan Ada Ada DPRD 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 Oh iya DPRI DPD Nah untuk gue sendiri itu DPRRI 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 Terus dapilnya juga Kebetulan di Jawa Timur Kota lu ya Asal lu ya Bukan Jawa Tengah Kalau gue Jawa Tengah Dapilnya itu Gue di Jawa Timur Karena kebetulan Si partai Perindo ini Banyak banget disana Dan emang Lumayan banget Masanya Masanya disana Kurang lebih seperti itu sih Tapi Baik lagi Kita mau Musim Pemilihan presiden ini Jadi Untuk aktivitas Partai juga menurut gue Disini Udah mulai agak Padat ya Apalagi Partai-partai yang lain Juga udah Banyak banget Ngusung-ngusung Orang-orang dari Entertain gitu Mungkin partai Si A Si B Si C Ngambil dari dunia-dunia Sena komedi kah Aktor-aktor kah Ada salah satu partai Ada salah satu partai Yang bahkan Diplesetinnya Partai Artis Nasional Nah Benar Itu semuanya emang Rata-rata Gak semua sih ya Mungkin 80% tuh Artis semua tuh Ada penyanyi juga Disitu Ada Ada Komika Ada Teman-teman kita Iya Pelawak-pelawak Ada pemain sinetron Banyak banget Banyak banget Wow Gila Maksud gue Gue sih Sejujurnya Kalau untuk politik Gue seneng Sekedar ngeliat-ngeliat aja Van Baca beritanya Segala macam Untuk Untuk nyebur Gue jujur Gue masih takut Kayak yang tadi lu bilang Kita kan masih buta Gimana sih caranya Untuk Orang bisa yakin sama kita Orang mau milih kita Terus Gimana sih caranya Menjadi sosok yang memang Layak untuk Masuk kategori Ya lu adalah Calon DPR Atau calon DPRD Atau DPD Atau apapun itu Lu sempet kepikiran Kayak gitu gak Waktu pertama ditawaran Lu kayak Ngerasa kayak Hah Yakin nih mereka Nawarin gue Ada kayak gitu gak sih Pasti Pasti banget Sempat kepikiran Kayak Ah serius nih Gue ke politik Ah serius nih Gue Bakal kampanye-kampanye Belusukan Kayak yang lainnya Tapi Baik lagi Gue gak langsung terima sih Pasti gue Olah-olah dulu Berapa minggu Sekitar seminggu lebih Jadi gue sama istri Ngobrol banget tuh ya Sama bokap juga gak sih Biasanya lo mau bokap Sama lo ngobrol kan Karena ini Masalah politik tuh Gak segampang yang kita Liat kan Ibaratnya cuma gitu-gitu Tenggak Karena kita bersangkut-bangkut Sama amanah Amanah rakyat Tapi itu Kalau kita melenceng sedikit Ya urusannya udah beda Makanya Dan Saya punya Lord sendiri Apa tuh? Sebetulan Bung Aldi Tahir Bung Aldi Tahir Aldi Tahir tuh juga Satu Satu partai sama gue Satu partai Doi join Perindo juga ya Join Perindo juga Makanya dia Kampanye kan gokil banget tuh Dia Dia dimana itunya? Apa bilangnya? Dia itu Dapilnya Tapi kalau gak salah Itu Bekasi ya Kalau daerah Bekasi ya? Bekasi Oke 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 Bekasi Jawa Barat lah Bekasi itu kan Jawa Barat kan? Dede Sunandar Dede Sunandar ADD ADD kalau gak salah Pondok Gede ADD Bekasi juga Tapi kurang tau tuh daerahnya mana Gue pernah denger Pondok Gede Kalau misalnya gue gak salah ya Good luck buat ADD juga Bener-bener itu temen-temen kita yang emang Ya kita tau lah perjuangnya seperti apa Dan mereka berdiri sendiri dengan Gagasan dan ide-idenya Ya kenapa gak buat gue pribadi Buat Wah ngikutin sama yang diatas nih Kita coba-coba aja Nah tapi waktu misalnya nih Lu kan banyak-banyak tahap Mulai dari ditawarin sama Partai Perindo Sampai akhirnya ditentuin dapil Segala macem gitu-gitu kan Ada syarat gak sih? Ada tes gak sih? Gitu-gitu tuh untuk Enggak yang kayak sekedar Nih Eva nih Taruh disini Nih Eva nih Jadiin untuk ini gitu Enggak kan? Gue ada proses kan? Ada semuanya ada proses Dari kita pendaftaran caleg Gue maksudnya orangnya yang males Yang buat daftar-daftar ini Ngurus ini ngurus itu kan Ke pemerintah Gue ribet banget Tapi setelah dikasih tau Sama pihak Partai ini Nanti kamu ngurus ini 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 Dan karena itu gak bisa diwakilin Itu harus kita sendiri Kayak ngurus SKCK Ngurus ke pengadilan Surat kelakuan baik segala macem Terus juga medical check up Segala macem Kesehatan sendiri juga harus dilaporin ya? Semuanya kita emang dicep banget gitu Bener-bener Patut gak dan bener-bener Apa ya? Cocok gak sama emang Yang buat Malah kita berdiri sebagai anggota Ini kan perwakilan rakyat Ini emang harus Sosok yang di Masa gue harus mimpin Harus jadiin lu ketua Tapi lu nya bentuknya seperti ini Dengan ide-idenya masih kayak gini Nah kita harus ngejual juga disitu Makanya mungkin Beberapa deh teman-teman kita Yang ditarik dari entertain itu Pertama mungkin Kalau dari artis itu Mungkin lebih gampang kali ya Mencari suara Karena udah dikenal Masyarakat udah familiar Terus juga mungkin dari followers Saya juga Atau mungkin dari Ya itu yang ketiga Ide-idenya Iya ya ya Kenapa gak di suatu daerah Di suatu provinsi Kita simpen anak muda yang bener-bener punya Gegasan dan ide-ide politik yang emang Amanah Insya Allah amanah Visi-misi yang bagus Bener-bener Tapi alih ternyata Kalau ditanya visi-misi gak ada Bercanda gak sih dia? Justru gue tuh ngikutin dia Sebenernya Dia kan pernah bilang Kalau lu tanya ke gue Visi-misinya apa Sebagai anggota dewan Gue gak punya Loh Kenapa gak punya? Ya lu milih gue aja belum Ibaratnya Intinya kalau lu percaya sama gue Ya gue bakal lakuin Lu minta apa gue lakuin Dia bilang gitu Bukan Gue bakal bikin kota ini Kayak gini Gue bakal bikin begini Gue bakal begitu Menurut gue itu terlalu Takutnya Apa ya Gak amanah Gak bisa dijalanin Jadi blunder Bener Tapi kan di satu sisi Rakyat butuh Ya gimana gue mau milih Lu kalau lu gak ngasih tau Kerjaan lu nanti apa Misalnya rakyat ngomong gitu gimana? Tapi Aldi Tahir ini kan agak beda Ada sama tau sendiri Tapi Bang Aldi Tahir itu menurut gue Cuman branding aja Kalau kita lagi di belakang panggung Ngobrol sama isi kok orangnya Bener Kalau udah on cam Bah berubah sekali Iya Pas lagi ngawan Kayak muda Dia serius orangnya Bener-bener Kejujurnya Ebel Ebel kocak beneran tuh Ebel tuh kocak tuh Kocak banget Maksudnya dia antara TV sama di belakang TV Sama Emang begitu gitu Kalau Bang Aldi Tahir Setau gue emang branding doang gitu Oke balik lagi ke Politik Nah Van tadi kan ngurus segala macem kan ribet persyaratan gitu Maksud gue Berarti Kalau misalnya kita punya track record kriminal Atau apapun itu Yang gak harus korupsi ya Akan disulitkankah Atau akan tidak bisa lolos kah Atau ada prosedur yang bisa meringankan Ya emang dia pernah Ada track record kriminal Tapi masih bisa kok Atau gimana Kalau itu gue kurang tau ya Untuk persyaratan Dan gue juga gak berani jawab yang Terlalu gimana Karena gue juga baru nyebur nih Bukan kayak yang lain yang udah berpengalaman Ya setau gue Karena gue ngerasain Gue ngurus pendaftaran sendiri Gue coba buat check up apa segala macem Ngurusin berkas-berkas buat pendaftaran Jadi gue ngerasa Wah ini emang harus Perfect nih Harus Bener-bener datanya tuh harus Sempurna Bahkan gak ada satu catet-tatupun Misalkan SKCK gak ada Ya menurut gue gak bisa Apalagi kalau udah kediteks Di pengadilan Kalau si A ini Udah pernah masuk ke penjara Atau misalkan harapidana Menurut gue Ini menurut gue pribadi Sepertinya sih Susah ya Susah Kalau cuman karena pernah ketilang Mah gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Itu bukan kejahatan besar ya Oke nah Gue sempet kayak Ngeliat proses lu di instastory Wah si Evan Meeting sama ini Meeting sama itu Ikut ini ikut itu Terus kayak lu sempet dateng ke MNC Tower Segala macem Itu kan proses yang lu jalanin Bener-bener Ada gak lu kepikiran Mungkin kan waktu lu Titik awal Kayak oke gue putusin Untuk coba politik Tau-tau pasti Tengah-tengah Prosesnya Segala macemnya Pasti berat dong Apalagi untuk orang baru Bener-bener Sempet mikir gak Kayak gak jadi dia Mundur aja dia Atau gak Udah tanggung gitu Sempet-sempet Apa mundur aja Tapi Di sisi lain Ya gue selalu ingat Support-support dari keluarga kan Dari istri Karena kan semuanya Gue tergantung mereka Kalo mereka Oke ya gue oke Kalo mereka gak oke Mungkin juga gak oke Tapi setelah gue jalanin Gue coba ketemu Sama salah satu Pimpinan partai tersebut Asik kok Maksudnya kita Bener-bener di Apa ya Service secara Bukan lagi sebagai Artis olu Artis olu Gimana Gak bener-bener Semuanya sama Dimanusiakan Dan emang Kita kayak temen Disitu Diskusi Karena gue orangnya Baru banget Tentang dunia politik Jadi kayak Apa ya Gue tuh banyak nanya Pastilah Pasti banyak nanya Karena gue gak mau Salah Salah ngomong Salah Apapun yang gue lakuin Jadi gimana sih Gue mengenal dulu Si partai tersebut Pimpinan siapa Visi-misi seperti apa Gue pelajarin Terus track recordnya Seperti apa Ternyata Terus gue pelajarin Oke oke Semuanya Minimal Se-visi-misi sama gue juga Jangan gini banget lah ya Oh jangan tau Waduh Beda sih pasti Menurut gue Beda sih pasti adalah Cuma langsung jangan Kasar banget lah Disitu gue ngerasa Wah ini rumah gue nih Ah lu ngerasa kayak gitu langsung Karena dari treat mereka juga Iya ya ya Dan menurut gue Visi-misi mereka juga Masuk dan sangat Apa ya Yang insya Allah Menurut gue Bakal bikin Indonesia Kedepannya Insya Allah Lebih maju lagi Apa karena mungkin Apa yang mereka ingin kerjakan Simple Gak muluk-muluk Gak neko-neko Gak yang lebay Tapi nyata Atau gimana Menteri sampai lu bisa bilang Harusnya Kalau visi-misi ini dijalankan Bisa bikin Indonesia lebih maju Karena sudah Sempat dilakukan di Periode sebelumnya Sama Bapak Jokowi maksudnya Iya Oke Karena itu kan ada sebagian yang mungkin Dari perwakilan rakyat itu Kan Bahwa dari eranya Pak Jokowi itu kan Pasti beberapa Menteri Atau perwakilan rakyatnya Ada yang dari Perindo Yang sudah menjalankan Beberapa gagasan-gagasan Yang ada di partai itu Dan semua ini berhasil Alhamdulillah menurut gue Salah satunya Ibu Angela ya Wamennya Pak Sandi kalau gak salah Pak Sandi Agauno Oke nah Tadi yang tadi gue bilang Yang Di tengah-tengah prosesnya Ternyata sulit nih Apakah mundur aja Atau maju Boleh gak dikasih tau Kayak satu dua hal yang Si prosesnya itu Bikin lu sempet mikir Kayak Apa mundur ya Apa jangan ya Ah maju aja deh Apa sih kira-kira yang Saat itu Hambatannya apakah Ternyata tugasnya berat Atau Lu harus Ngelakuin banyak hal Yang bikin gue ragu Itu salah satunya adalah Diri gue pribadi Selebih ke Oh iya Gue Lu concern ke diri Lu sendiri banget ya Malah ke gue pribadi Gue yakin kan nih Bisa nih Karena ini tanggung jawabnya Besar loh Bukan lagi kita Mimpin satu dua orang Tapi satu wilayah gitu Dan kita bikin beberapa Peraturan disitu Dan menurut gue Makanya disitu Gue coba pelajari Apa isinya Apa visi-misinya Dan saat gue saring itu Semuanya gue kumpulin Riset-risetnya Kayaknya satu visi sama gue Bismillah Gue cuma bilang Bismillah Gue pengen Jadiin diri gue Sebagai anak muda Yang Insya Allah Amanah Dan juga Bisa menjadi contoh Dan juga Kedepannya Bisa Memberikan Hal-hal yang positif Di bidang gue Selain di Entertain ini Karena Ya Gue Bukan makhluk yang sempurna Masih tetap Belajar juga Tentang hal ini Nah Balik lagi Kita kan bukan Makhluk yang sempurna Kita anak muda Cowok Pernah bandel Pernah begajulan Betul Nah ini pertanyaan yang Pengen banget gue tanyain Lu sempet mikir gak Van kita tau Politik tuh Dalam tanda kutip jahat Betul Ada black campaign Ada politik-politik yang Mencemarkan nama baik Secara soft Lewat media sosial Jujur gue pengen aja Lu takut gak sih Kayak one day Tiba-tiba Pas lu udah mau Menang Atau lu udah mau maju Tiba-tiba keluar berita lama lu Tiba-tiba keluar Artikel lama lu Ataupun foto Atau apapun itulah Maksudnya Pastilah Van kita pernah Melakuin hal bodoh Kesalahan namanya juga Anak muda Atau lu udah fikirin Lu mesti Ntar gue antisipasinya begini nih Kalau antisipasi Hal-hal yang bakal keluar Di masa mendatang Mungkin Kan kita gak tau ya Maksudnya Kesokan hari kita Bakal seperti apa Di posisi apa Iya Dan cara Buat ngatasin hal-hal tersebut Menurut gue sih Kayaknya Ngalir aja Terus ya Ibaratnya kita Sekalipun kita pernah nakal Punya terrekot yang gimana pun Alam tuh gak pahal Apa ya Tinggal tidur ya Iya Ibaratnya Ya oke Semuanya pasti ada karmanya Tapi Menurut gue Di posisi kita Misalnya sebagai anggota dewan Tiba-tiba Kita punya terrekot yang Kurang baik Dan itu muncul di saat Kita sudah di posisi ini Menurut gue Ya wajib tuh masa lalu kok Seperti apapun kita Dulu seperti apa Ibaratnya Yang penting kan masa sekarang Menurut gue sih Seperti itu aja Simple aja sih Oke Berarti lu udah fikirin itu Matang-matang ya Maksudnya kayak Lu tau Wandi pasti akan ada Black campaign Tentang gue Isu-isu di luar sana Iya kan Bahkan kalau gue ngeliat berita Kan lagi banyak banget Temen-temen kita Muda-muda juga Artis-artis juga Yang lagi nyalek Betul-betul Kan kemarin Belakangan kan banyak banget tuh Berita-berita lamanya pada keluar Terus gue ngerasa kayak Wow Ngeri ya gitu Kok ngeri ya maksudnya Bisa lu dapet Hal-hal ini Yang kejadiannya udah Misalnya 5-10 tahun lalu Bisa baser Banyak yang kayak gitu-gitu ya Banyak Wow Tapi kalau Van misalnya Amit-amit Tapi misalnya Keluar nih berita lama Yang gak enak Misalnya tentang lu Itu kita Bisa nonton Atau bisa kita cari tau gak sih Wah siapa nih Sebenernya nih yang Luar-luar ini Pengen bikin kita jelek nih gitu Sebenernya Atau gak usah di respon Tergantung tujuan kita Saat kita menanggapi berita tersebut Kita milih cara seperti apa Kan ada cara Dua cara nih Misalnya Cuekin aja lah Ibaratnya Atau kita respon Dan respon pun ada dua cara lagi Kita mau respon seperti apa nih Positif atau negatif nih Kalau positif Ya udah kita mungkin Kita cari tau siapa Atau sumbernya dari mana Kita temuin baik-baik Atau gimana Minta maaf Marifikasi Atau cara negatifnya ya itu Mungkin Dengan hal-hal yang Biasanya bales balik gitu ya Bales balik Atau dengan komen-komen Sensitif Wajar sih apalagi Suasana kita kan sekarang lagi panas-panas banget Panas-panas banget Tapi pemilu ini akan sangat seru sih Bener-bener Calon-calon presidennya Calon-calon wakil presidennya Itu gila-gila banget Maksudnya nama-nama orang hebat Betul Punya Apa ya Punya track record yang sangat bagus Dan maksudnya Gue yakin masyarakat ini udah terpecah Tiga Dalam artian Pendukungnya udah ada semua Pasti Iya kan Pasti Gue pribadi Ya gue udah Udah menemukan Siapa Yang harus lo pilih Betul Oke Sesuai kah dengan koalisi partai lu sekarang Atau beda Menurut gue sesuai Menurut lu sesuai Sejauh ini menurut lu sesuai Menurut gue sesuai Dan sama-sama orang Jawa lagi ya Kebetulan Nah Van Eh karena kebetulan Presiden kita dari Pertama sampai terakhir Juga orang Jawa semua Orang Jawa semua ya Oh iya iya bener ya Oh iya iya Karena Jawa Pak Jokowi Pak Jokowi Jawa Jawa banget malah Ibu Mega juga PSB Iya 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 Hampir Oke Nah Van Ini Juga adalah hal yang sangat Gue penasaran Selalu gue tanyain ke Temen-temen yang Terjun ke dunia politik Sekarang mungkin harus ke lo Sebelumnya gue udah tanyain Ini ke salah satunya Kang Denny Cagur Gue bilang Kang Kang Denny ini serius banget nih Di politik Dan kita tau Kalau orang sudah menjabat Itu akan sangat super sibuk Gitu Dunia seni gimana Kang Masa Indonesia harus kehilangan Denny Cagur Iya ya Bener Kalau dia bilang Seni itu adalah Seperti darah yang mengalir Di tubuhnya dia Udah gak bisa dipisahin Denny Cagur sama seni Udah nyatu Udah nyatu Gue akan jalanin tugas gue Tapi Menghibur juga bagian dari hidup gue Jadi sebisa mungkin dia akan bagi Sekarang pertanyaannya ke lo Akankah Evan Marvino Meninggal ke dunia entertainment Untuk sementara waktu Atau jangka panjang Karena Urusan politiknya saat ini Ibaratnya kalau Karena harus memilih dong Pasti Sebenernya Sebenernya Bukan memilih sih Tapi membagi Mungkin ya Karena Gue juga sebelum masuk Juga Di partai ini Udah bicara juga Ini gimana sih Kalau misalkan Kita maju sebagai Anggota dewan Tapi Dunia seni Peran gue masih Bisa gue jalanin gitu Kira-kira seperti apa Oh aman kok Oke Semuanya aman kok Jadi pada sehat partai yang ngomong Iya Bisa kok aman kok Karena Apa ya Ya Gue juga emang basicnya dari entertain gitu Ibaratnya Banyak kok di luar sana yang sudah masuk Jadi anggota dewan yang udah duduk pun Masih bisa kok Berkarya Dan berkarir Iya Bener gak Tapi lebih dipilih-pilih gak sih Pasti gak akan sembarangan Membagi Enggak maksudnya konteks acaranya Oh iya Pasti akan dipilih banget Karena sosok kita kan udah beda Itu dia Itu aja sih menurut gue sih Tapi dari lu pribadi kan Lu gak mau ninggalin entertainment Karena ini yang membesarkan lu Betul Membagi Jadi ya Bukan memilih sih Berarti ekstra dong Akan makan tenaga banget gak sih Maybe kalau udah Kita terpilih Karena kan Pasti ada waktu liburnya Gak sih Mungkin Kayak kita Kalau udah Jadi anggota dewan Pasti ada weekend Mungkin libur kali ya Atau Bisa Karena kan nanti bakal ada Kayak Kalau ngerti dewan tuh Kunjungan-kunjungan ini Iya Keberbagai tempat ya Buat mengurus Permasalahan apa yang ada Di suatu daerah ini Ya menurut gue Mungkin disaat Gue kunjungan itu pun Seni entertainment tuh Bakal ada Pasti Pasti Tetap Entah disitu gue disuruh nyanyi kah Misalkan Pasti ada panggung tuh Pasti ada panggung Entah Kita ngobrol di depan orang aja Itu udah entertainment Bener Nah jadi menurut gue Gak keluar-keluar konteks banget sih Oke Nah Saat Mau masuk ke politik Kalau dari sisi Entertainment sekarang ya Tadi kan keluarga-keluarga support Menuh Manager gimana? Kebetulan yang nawarnya dari awal Karena emang dari MNC Group Lewat manager Lewat manager dulu ya Wah ada diskusi lagi dong Sama manager Ada Karena kan Mau gak mau Ini pembagiannya gimana nih Lu Bakal jarang syuting Dan lu bakal fokus di politik nih Ya itu Agak bimbang sedikit Mungkin Kalau manager sih Nyerahin ke gue Tapi pasti dia maunya Lu tetap syuting dong Pasti Budi-budinya kan ada disitu Ya dari mana Wafel Selalu gak syuting Semua anak-anak yang ke politik Dia dari mana gitu Tapi akhirnya gimana? Pasti panjang tuh Panjang Pembicaraannya Selagi masih satu rumah Amat Ah ya itu dia sih Itu jawabannya itu sih Bener-bener Iya lah maksudnya Kayak masih satu naungan Masih satu wadah Satu media bahkan Oke nah Van Misalnya nih Tadi kan lu bilang Lu Jawa Tengah ya Dapil Bilang apa Dapil? Jawa Timur Dapil Jawa Timur Oke let's say Evan sudah terpilih Menjadi Dapil Jawa Timur Pertanyaan gue Misalnya Kita sudah terpilih Untuk satu wilayah Kita memang Akan bekerja Untuk wilayah itu Full Tapi Tinggal tuh Harus disitu Atau lu masih bisa tinggal Di Jakarta Tapi kalau tugas Tengah kesana Atau gimana sih formatnya Gue gak paham Pembagiannya ada DPD DPR DPRD Terus DPR RI Nah bukan gue DPR RI Jadi Emang kita di fokusan Untuk Republik Indonesia Dan ditempatkan Di Senayan Tapi untuk mengatur Tergantung juga Ditempatkannya di Komisi berapa nih Nanti kan Ada komisi satu Dua Tiga Empat Segala macem Nanti kan itu Urusannya beda-beda Mengaturnya juga beda-beda Ada yang ngurusin undang-undang Ada yang ngurusin suatu wilayah Ada yang ngurusin pangan Pokokokok Segala macem Banyak Dan gue untuk saat ini Belum tau untuk Komisi berapa Karena kan tergantung Kita kan dipilih juga belum kan Masuknya Disimpannya di mana Cuma kan untuk pengurus Gue selama ini Eh sementara ini Gue Diurusan di pusat Di Jawa Timur Yang oke Akan bertempat Apa Posisi DPR RI Untuk Jawa Timur Dan akan bertugas Dari Senayan Betul Gitu ya Nah Pertanyaan gue Tadi banyak banget Cabang-cabang Yang lo sebutin Maksud gue Yang akan menentukan Nanti lo di bagian Apa tuh Siapa ya Fan Maksudnya kayak lo Apa tadi yang lo banyak Pensebutin tadi Ada komisi 1 Komisi 2 Itu pengurusan Pengurusan rakyat Nah itu kayak Gue tuh kurang Paham ya Untuk masalah pengaturan Tersebut Kayaknya kurang Lebih yang ngurusin ya Ketua DPR RI tersebut Mungkin Karena gue kurang tau Penempatannya gimana ya Mungkin nanti Misalkan Oh si Evan ini Lolos Masuk komisi 1 Komisi 1 Komisi 1 Ngurus ini ya Oh mungkin Kalau udah ditempatkan Seperti itu Dan diusung untuk Di komisi 1 Mungkin gue bakal Pelajarin di komisi 1 itu Ngurus apa aja Misalkan kayak gitu Oh alam berarti Akan tau tugasnya itu Setelah terpilih Betul Akan ada waktu lagi gak Untuk mempelajari Apa yang harus lo kuasai Dari si komisi tersebut Oh betul Atau sambil berjalan Fan Misalnya Evan terpilih nih Evan komisi 1 ya Atau komisi 2 Nah Dari lo diputuskan Lo komisi 1 Ke lo harus bertugas Lo ada waktu berapa lama Untuk mempelajari Ah gue kurang tau Masih belum tau ya Kurang tau Karena sementara Kayanya prosesnya itu Di Pilpres dulu Kalau gak salah Pilpres kelar Baru DPR Kalau gak salah ya Buat pemilihannya Karena gue kurang tau juga Kan gue masih awam Jadi gue Lo mesti belajar banget nih Iya belajar banget Jadi gue gak mau So pinter dan juga So tau Apa adanya aja Ini yang gue tau Ini yang gue gak tau Iya sih orang lebih suka Kayak gitu sih Maksudnya kayak Daripada kita ngomong Aluring hidul Nanti kan orang juga tau Takutnya apa yang nonton Itu orang pinter Bener 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 Ah ketaker nih Iya bener Wah gila Evan yang gue kenal Biasanya dengerin musik metal Main drum elektrik Ngulik ngulik gitar Semua pajangan-pajangan Kayak gininya di rumah Dan kamarnya Berbau metal Itu satu jam Satu jam Begitu sudah punya hawa Kokomelon Kokomelon semua Terus sekarang harus Berjibaku di politik Gue yakin lo pasti baca banget sih Lo tuh orangnya setau gue Kalau lagi mau Satu hal tuh Lo pengennya total Lo tuh kayak gue Van Ada perfeksionisnya Kalau gue udah mutusin sesuatu Berarti gue gak tanggung-tanggung Iya bener Harus 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 Beneran jadi Sudah diperhitungan secara matang Mempersiapkan dirinya Juga bener-bener gak Gak main-main gitu loh Wah kebayang sih Sekarang sama gue Tontoner lo pasti politik Bahan bacaan lo semua politik Masih rebutan sih sama anak Ibaratnya kalau di TV gitu kan Kadang gue lagi coba update Gimana sih politik Sekarang nih Panas nih lagi Ini tiba-tiba Anak bangun Kokomelon Kokomelon lagi Ini harus BK Cil berenang Iya 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 Berarti media lo apa baca? Baca aja atau sosmed aja? Sosmed Baca dan juga Pendalamin Cara orang-orang Bersosialisasi sama masyarakat Yes itu kata yang tepat banget tuh Bersosialisasi sama masyarakat Wow Jawa Timur Itu nanti lo akan Menjadi tanggung jawab lo ya Cuma Jawa Timur juga Bakal dibagi di Berapa titik gitu Jadi kayak Mungkin Jawa Timurnya Ada yang di mana Berapa kabupaten Kayak gitu Jadi gak semua Jawa Timur Gubernur kali ya Gila berat banget ya Dan Jawa Timur tuh kota gede-gede Van Gede Malang, Surabaya, Banyuwangi Apalagi tuh Jember ya Jawa Timur ya Jember Sidoarjo Oh gila Kota-kota besar semua Dan akan bersaing dengan para DPR RI lainnya Iya 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 Dari berbagai macam partai Ada gak ada Van yang kita kenal Atau yang familiar sama gue juga Yang akan menjadi Apa? Bahasanya Sorry nih kalau gue salah Kompetitor lu, saingan lu Atau lawan politik lu? Oh kalau itu gue belum tau Karena belum keluar secara resmi Dari apa sih namanya KPPU Bahwa gue Karena baru kemarin doang gue photoshoot Untuk di foto Pemilihan itu ya Poster segala macam Ah surat suara gitu-gitu ya Ah surat suara Dan selebihnya kalau gue Kompetitor yang lainnya Kita lihat media sosial sendiri lah Maksudnya kita tau Dari entertain siapa aja sih Dari partai ini Oh ada si ini, ada si ini Di partai si B Ada ini, ada ini Oh mungkin Kayaknya nih pembagiannya Dia mainnya kayak Deket-deket Oh berarti masih meraba-raba doang? Meraba-raba Gila kita belum tau Siapa lawan kita Paling banyak kayaknya Lawannya dengan Orang setempat kali ya Mungkin Orang-orang yang Peribumi asli sana mungkin Menurut gue Yang asli Jawa Timur Mungkin Untungnya lu masih Jawa Tengah ya Maksudnya gak jauh-jauh banget ya Ibaratnya lu masih tau lah Jawa Timur tuh kayak apa Karena kan tetangga lu doang Wah gila ngomongin politik sama Evan Seru banget Tapi lu mengedukasi gue Dan temen-temen Jujur gue emang sebuta itu Ya sama Ibaratnya orang buta Dengan orang buta ini Tapi lu udah Lu berprogress banget sih Lu udah tau banyak hal sih Untuk bisa gue tanya-tanya kayak gitu Untuk waktu berapa menit ini Oke sih menurut gue Berarti lu bener-bener berproses Kan Menimal keliatan lah ya Iya Tadi jalan butanya sama nih Tadinya Evan kayak gini nih Si gak tau itu Sekarang dia udah di titik ini Berarti Disini orang juga bisa ngeliat bahwa Orang yang ada di depan gue ini Gak main-main Dia bener-bener serius Tentang apa yang sudah menjadi Sebuah keputusannya Fan waktu kita udah abis Makasih udah mampir Secepat ini ya Iya Gak berasa banget ya Kita emang udah lama-lama Makasih banyak udah mampir ke PSK Podcast sama kami Makasih udah Mau sharing Tentang apa yang sedang lu jalanin Gue sebagai sahabat lu Gue yakin gue bisa nyebut diri gue Sebagai sahabat lu Bukan temen lagi Karena Gue tau Evan dari belum nikah Nikah sampe punya anak Bukan buzzer Bukan campaign Bukan Bermaksud untuk menjual nama Evan Tapi Mungkin gue salah Mungkin banyak orang yang lebih tau lu ya Evan Tapi Gue ngerasa Gue tau Evan sebelum nikah Ke nikah Kepunya anak Kayak sekarang Bisa di titik bilang hijrah sih Maksud gue Sholatnya Gokil Ngajinya bagus Terus juga sama istri Sama anak sayang banget Pergaulan yang aneh-aneh dikurangin Sekarang Evan bener-bener fokus sama keluarganya Dan karir Dan politiknya Gue sebagai sahabat Cuman bisa bilang Good luck Lakukan yang terbaik Percayalah doa gue ada sama lu Thank you Semoga amanah Doa yang terbaik Balik juga yang mau doakan Amin Insya Allah Evan makasih banyak ya Udah menderita ke PSK Jangan kapok Next Pas ntar ada lagi Kalau Evan sudah ada di tahap berikutnya Di dunia politik Gue pengen ngobrol-ngobrol sama dia lagi Dia harus ada disini ya Siap-siap Pas udah jadi DPR RI Atau apapun itu nanti Evan harus ada disini lagi Teman-teman PSK Podcast sama kami Makasih banyak Podcast sama kita Salah Podcast sama kita Episode perdana Jadi ampe lupa sama judul sendiri Teman-teman PSK Terima kasih banyak Sudah dengerin obrolan kita Yang agak sangat serius Dan agak berat sekali Berat sekali Tapi mudah-mudahan Gak ada yang tersinggung Satu pihak manapun Dan teman-teman luar sana juga bisa belajar juga Betul Jadi sama-sama saling belajar Tadi makanya gue bilang Semoga gak ada yang tersinggung Kalaupun kita ada salah ngomong Di komen aja ya Di komen aja Dan dimaafkan kita sama-sama sharing Dan belum tahu Sampai ketemu lagi Di episode PSK selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax